Hai teman-teman, Pernahkah kalian mendengar tentang burung cendrawasih? Burung yang terkenal dengan keindahan bulunya yang luar biasa ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang patut dibanggakan. Pada video ini, kita akan menjelajahi habitat burung cendrawasih di hutan-hutan lebat Papua dan Maluku. Kita akan melihat berbagai jenis cendrawasih dengan keunikannya masing-masing, seperti cendrawasih merah, cendrawasih paru panjang, dan cendrawasih-cendrawasih. Selain itu, kita juga akan mempelajari beberapa fakta menarik tentang burung cendrawasih, seperti cara mereka mencari makan, kawin, dan membangun sarang. Perjalanan kita dimulai di hutan hujan tropis Papua. Di sini, kita akan melihat berbagai jenis pohon yang tinggi dan rindang, menjadi rumah bagi banyak spesies flora dan fauna. Dengan langkah kaki yang pelan, kita terus menyusuri hutan, mencari jejak keberadaan burung cendrawasih. Suara kicauan burung yang merdu menemani perjalanan kita, membuat suasana terasa semakin asri dan damai. Tiba-tiba, seekor burung cendrawasih terbang melintas di atas kepala kita. Bulunya yang berwarna merah dan kuning berkilauan di bawah sinar matahari, membuat kita terpesona. Kita pun segera mengeluarkan kamera untuk mengabadikan momen indah ini. Di sepanjang perjalanan, kita akan menemukan berbagai jenis cendrawasih dengan keunikannya masing-masing. Ada cendrawasih merah yang terkenal dengan bulunya yang berwarna merah cerah, cendrawasih paruh panjang yang memiliki paruh panjang dan melengkung, dan cendrawasih-cendrawasih yang memiliki bulu di bagian kepalanya yang menyerupai rambut. Setiap jenis cendrawasih memiliki ciri khasnya sendiri, yang membuat mereka semakin istimewa. Tahukah kamu bahwa burung cendrawasih adalah salah satu burung yang paling pandai menari di dunia? Jantan cendrawasih akan melakukan tarian yang memukau untuk menarik perhatian betina. Mereka akan melompat-lompat, mengibaskan bulunya, dan mengeluarkan suara kicauan yang indah. Tarian ini merupakan salah satu cara cendrawasih untuk menunjukkan kekuatan dan kebugarannya kepada betina. Burung cendrawasih adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang perlu kita jaga dan lestarikan. Keindahan dan keunikan mereka merupakan karunia yang tak ternilai harganya. Mari kita bersama-sama menjaga habitat mereka dan melindungi mereka dari bahaya perburuan liar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kamu tentang burung cendrawasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih telah menonton!